Aktivitas pengusaha kerupuk di Kau Vatimadun terpaksa harus berhenti produksi karena minyak goreng curah sebagai bahan baku penggorengan masih sulit untuk didapatkan. Seperti rumah produksi kerupuk milik Ruslihari, warga desa Ngampel, Kecamatan Mejayan ini. Sejak hari sepekan lalu, usaha yang dirintisnya sejak puluhan tahun lalu harus berhenti sementara karena sulitnya mendapatkan minyak curah. Dalam sehari, biasanya produksi kerupuk ini membutuhkan sekitar satu drum minyak goreng curah untuk penggorengan empat kuintal kerupuk. Dirinya enggan dan menggunakan minyak goreng kemasan lantaran harganya yang tinggi. Dampak dari berhenti produksi, terpaksa sekitar 15 pekerjanya harus dirumahkan untuk sementara waktu sambil menunggu harga minyak goreng curah kembali tersedia dan mudah didapatkan kembali. Tergantung anak-anaknya, kalau masuk semua ya kadang sampai ada empat kuintal. Empat kuintal kerupuk Pak ya. Sementara dihibur ini. Berhenti Pak ya, berapa karyawannya Pak? Ada 15. 15 karyawan terpaksa dihentikan dulu Pak ya. Karena harga minyaknya melambung tinggi ini Mas. Berapa Mas di sini? Sekitar 22 ribu per kilo. Kalau berhenti produksi sejak kapan Mas? Hari Rabu udah anu. Enggak goreng lagi, tapi berhenti produksinya hari Senin. Ya, repot Mas. Karena anu, mencukupi keluarga. Jika kondisi ini terus terjadi, pengusaha khawatir tidak dapat produksi dan mengalami gulung tikar. Pengusaha kerupuk berharap ketersediaan dan harga minyak goreng, terutama curah kembali normal. Tova Pradana, JTV Madiun.